assalamualaikum sahabat lintas hari ini kita mau buat kreasi minuman nih yaitu boba dengan bahan sederhana namun nikmat yuk ikuti terus sampai akhir ya bahan pertama kita adalah nutrijil coklat kita pakai ini yang murah meriah aja ya untuk porsi empat gelas satu bungkus sudah cukup kedua yang gak boleh diskip adalah tepung tapioca inget ya teman-teman tepung tapioca jangan salah tepung ini berfungsi untuk membuat nutrijil tadi kenyal tapi sedikit padat lalu gula aren atau bisa juga pakai gula merah untuk pemanis sesuaikan saja dengan selera teman-teman nah itu tadi kita cuma butuh tiga bahan tadi saja dan opsional kalau teman-teman mau ditambahkan sedikit gula pasir ke adonan nutrijilnya untuk minuman bebas juga tapi di sini saya pakai teh tarik malaka langkah pertama kita harus rebus dahulu airnya sampai mendidih lalu tuangkan 10 sendok tepung tapioca baru setelah itu dimasukkan nutrijil coklatnya setelah semua tercampur dan airnya mendidih selanjutnya kita tuang airnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan nutrijil dan tepung tapioca tadi diaduk perlahan sambil dirasa apakah terlalu padat atau terlalu cair diaduk terus sampai merata ya teman-teman Oh iya bagi teman-teman yang baru menonton selamat datang di channel Kang Lintas jangan lupa like komen dan subscribe ya karena subscribe itu gratis Nah kalau sudah dirasa semua tercampur kita bisa uleni dengan tangan ya jangan lupa cuci tangan dulu dan jangan juga hati-hati karena airnya tadi panas banget jadi adonannya juga ikut panas pelan-pelan aja kita ratain semua kita uleni sampai dirasa sudah cukup padat Oh iya supaya tangannya nggak lengket ditaburi lagi dengan tepung tapioca ya selanjutnya adalah part kesabaran karena kita harus membulat-bulatkan ini satu persatu sampai habis ya di sini mohon maaf ya teman-teman kalau ukurannya ada yang besar ada yang kecil karena lagi proses membulatin juga ada motivasinya hehehe Nah setelah selesai dibulat-bulat kita masak dulu ya teman-teman siapkan panci dan air secukupnya masukkan boba nya ke dalam diamkan sampai mendidih nah tanda boba itu sudah matang mereka akan naik ke permukaan jadi teman-teman bisa mudah untuk mendeteksinya apakah sudah matang atau belum setelah matang kita bilas dahulu boba nya dengan air dingin ya lalu kemudian kita siapkan panci yang tadi lalu masukkan sedikit air dan 5 sendok gula aren jangan banyak-banyak supaya nggak terlalu manis setelah semua tercampur rata mulai deh kita ceburin boba yang tadi sudah kita cuci kita aduk-aduk kira-kira sekitar 10 menit sampai akhirnya siap disajikan selanjutnya pindah ke minumannya kita siapkan dulu teh tarik malamka tekoknya air dan es batu kita bikin seperti biasa ya air minumannya kita aduk lalu kita siapkan juga es batu nah ini dia teman-teman penampakan boba nya jika sudah jadi mirip kan kayak yang ada di pasar-pasar ini mas udah jadi makasih mbak jangan lupa tipsnya ya ya